Intro Saudara Ormas dan lembaga Islam yang hadir di tengah masyarakat harus dapat menjadi leader dan contoh yang baik dalam semua sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya semuanya harus memiliki persepsi yang sama, saling mendukung dan bersinergi untuk membangun bangsa. Menjalin dan membangun silaturahmi antarormas agama dan lembaga perlu dilakukan agar terbentuk kesamaan persepsi dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kelimantan Barat Susanto mengatakan, Silaturahim ini akan mempererat kebersamaan kelembagaan untuk berkontribusi terhadap semua aspek pembangunan dan pemberdayaan umat Islam terhadap kehidupan sosial kemasyarakatannya. Susanto menegaskan, saling berkunjung dan bertukar pikiran adalah langkah mencegah timbulnya disinformasi terkait keberadaan lembaga Islam dan Ormas Islam agar terwujudnya kerukunan dan kedamaian di Kalimantan Barat. Kami melakukan silaturahim kepada kuat kebesar Muhammadiyah Kalimantan Barat. Tentu kami lakukan ini karena memang dilandasi kita ingin melakukan sesuatu kerja bareng, bisa saling memperkuat, saling mendukung program satu dengan yang lainnya. Karena dalam melakukan fungsi kami sebagai organisasi dakwah terjadi kendala-kendala dan mudahan-mudahan dengan adanya saran masukan yang disampaikan oleh keluarga besar Muhammadiyah nanti bisa menjadi sebuah program yang bisa kami tindak lanjuti. Termasuk dalam rangka kami untuk saling bahu-membahu menjaga kerukunan kedamaian yang ada di Kalimantan Barat. Karena dengan kerukunan kedamaian yang ada di Kalimantan Barat menjadi faktor penentu berjalan tindaknya program yang akan kami lakukan. Terutama dalam meningkatkan sinergitas dan kinerja masing-masing organisasi dan kita tadi sangat melihat banyak peluang-peluang yang dapat kita kerjasamakan baik yang bersifat dan di bidang agama, di bidang ekonomi, kesehatan, sosial, dan lain-lain termasuk dalam rangka untuk merawat dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Barat yang semakin lama mendapatkan tantangan karena begitu banyak problematika yang kita hadapi sehingga dengan adanya silaturahim seperti ini tentu akan semakin menguatkan kesadaran bersama, kekompakan bersama untuk terus merawat kerukunan dan harmoni baik interagama sesama umat Islam ataupun antaragama sesama umat yang lain. Kunjungan DPW LDII Kalbar ini berlangsung penuh keakraban. Dalam kesempatan ini, kedua lembaga dan ormas Islam saling bertukar pikiran baik terkait kontribusi membangun daerah hingga pembangunan keimanan dan ketakwaan umat Islam. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!